Hai Oke Halo Rek jadi hari ini hari ini kita akan ngopel tentang botol minum lah kenapa sih botol minum kok dibahas-bahas yuk kenapa kok enggak bahas ini yang lebih penting jadi ini beberapa temen-temen banyak yang menanyakan kira-kira munggah gunung ini nggak botol gue ngumbi kisah biro terus bahwa air itu kebutuhan air itu biro sih nah biasanya yoreo aku selalu bawa botol ini ini adalah miliknya ngone masku tapi saya tak apa ya nggak apa aku seneng ngomong botol ini bukan nanti emm botol ini jadi apa rekomendasi buat temen-temen sih tapi aku ingin ngobrol lagi tentang fitur-fitur sih ening neng botol tupperware ini botol iya botol tupperware lagi wah kerek fitur ya tentu ya nangkini enak nisur ini nangkini enak gelas sih nangkini enak gelas nah menurutku sangat apa ya simpel karena kan em penggobotol enggak perlu buat temen-temen yang rusak ini ngerusak apa botol gawe wadang umbi gawe mungkin minum kopi atau apa mau enggak enggak usah merusak botol tapi kamu semua gelas diri tapi kalau memang emm apa ya memang disengaja bawa gelas sendiri tambah yuk lebih habis ya tapi aku biasanya lalu bawa iki karena eneng gelas enak 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 untuk anak un untuk atasi rek iki eneng apa ya ibaratnya yo enek ini nilak operan enggak pahami jadi nak kene bukaannya nek luruh ikili misal awamu mungkin nak dalahan enggak pingin apa yuk minumnya memang tengok ini rek tapi kadang misalnya pingin seger yuk ini ayo omu raupo lah nah iki aku senengnya juga yuk enggak tumpah rek karena memang karetei kuandl botol iki rek karete kuandl dan menurutku sangat sangat enak lah buat mendaki beda sama iki iki walaupun katoan banyak ya temen-temen yang naki pakai botol beginian menurutku iku apa yang efisien gak efisiennya pertama iki abot terus nih misalnya nuntek pas dalam keadaan kamu nggak sadar atau sendenan atau istirahatlah nah petes petesnya jadi apa ya nggak rekomen lah buat temen-temen kalau pakai botol ikilah merkoi evo lah lebih baik kalian misalnya nggak punya botol Masa enggak ngambil botol kalian pakai botol air mineral biasa yang plastik Hai aku kuyung ini gini ongabion ini aja nggak usah nggak usah aneh-aneh misalnya nggak punya safety karena itu berpengaruh deh pengalaman gue aku pernah mau botol ya Banyu ini kan utah-utah kena jaket jaket akhirnya basah kan ya masuk angin lorok ke sawamu jadi jangan memaksakan lah ojok 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 turur karena omu pengen gaya pengen operasi musok botol gaya sih pengen dilihat api kan ya botolmu tapi kok diwe ngurbano jaketnya jaketmu diwe kaya jemek kan itu sangat disayangkan lah saya hargai batuan ini enggak tahu karena jujur ini enggak tahu tuh gua Hai kalau sekarang iku lebih aku ngawi kira ngawi botol kaya gini ngomisik bro aku lebih sering pakai botol plastik biasa karena musik simpel dan nganok banyu nih kamu iso ngompek no apalagi ke arah sekarang saya kan mengerucutnya ke otw lalu terharikan ya jadi Insya Allah lebih di lebih saya kompakkan lagi lah untuk emm gear saya lah Mas kira-kira-kira iku untuk botol jadi nggak usah memasakkan aku yuk isi ngawi botol yang gede sih gore aku tetep ngawi botol iku gore jadi enggak usah enggak usah malu awak ngawi botol air mineral lu disana enggak punya botol lain-lain enggak popore menurutku iku lue lue simpel dan emm kon kan wis dua lu enggak usah enggak usah tukul iku terkait botol untuk yang ini banyak temen-temen yang ngetanya tentang manajemen air untuk manajemen air kamu iso ngini kamu iso soal manajemen air ini hai 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 percaya atau enggak saya gelau bahwa ini dan satu botol lagi nah itu manajemen air ku tak hitung rek jadi misalnya pos 1 sampai pos 5 pos 5 itu ada air nah sekiranya pos 1 ku bawa air cukup sampai pos 5 tapi ku Hai manajemen sing bener-bener awakmu moco rek jadi tertata gitu tapi kalau temen-temen enggak punya basic disuruh 5 saya rasa sih jangan jadi tak tahu itu dalam artian sebelum aku pendakian ya saya selalu baca ada sumber air dimana dan emm kalau kemarau musim sekian hujan musim apa itu onok kak banyu nih kadang ada beberapa gunung yang sumberi turah-turah tapi pas waktu hari hawa mu kelangkaan jumberlah keunung kan ngerepotnya awak mu deh kan nah jadi ini buat temen-temen sing pengindaki awakmu iso moco medan lah moco medan kira-kira ki air iki sampai pos mana air iki kira-kira ki tutupnya disi atau manajemennya banyu sing kak gosat iki di pos 1 sampai pos 5 ku kira-kira kebutuhannya berapa tiap orang beda-beda jadi mas ada yang bawa 3 gen mas ada yang bawa opi botol besar banyak lah iku tergantung awakmu tergantung kebutuhan kebutuhan pribadi-pribadi sorry tapi aku mau tips kau aku aku mau kudu membaca medan kira-kira saya ke alam ini emm wake gak sih sumber sing turah atau kamu oleh pakai sumber apa enggak enggak oleh kamu mending siap-siap banyu sing akhir nah terus kamu juga bisa baca medan terkait emm tapi ki memang dari jam terbang ya kayak saya pernah itu apa nemuin murp apa murp bayi gunung lah kayak iku kan iku merupakan itu merupakan sumber air bagi awakmu kan jadi buat temen-temen Hai apa pengetahuan dan jam terbang kayak gunungku itu sangat berpengaruh ketumbuhan yang mengeluarkan air kayak gunung-gunungku kamu kudu ngerti kalau sampai kamu melakukan A tapi kamu gak ngerti kalau sampai kamu melakukan A tapi kamu gak ngerti harus melewati B, C, D, E dan lain-lain kalau sampai kau gunung-gunungku lah nah itu trail errori temen-temen biasanya pendaki aku aku gunung-gunungku jadi mereka gak ada manajemen gak ada obrolan wis pokoknya beras-beras angerin munggah gunung lah meluwi wong-wong aku gunung-gunungku lah aku ojo aku gunung-gunungku jadi manajemen sing tepat terus awakmu ya bisa memerencanakan kira-kira ku analisismu mengenai perjalananmu itu ya apa sih ada vegetasi yang bagaimana tumbuhan yang bagaimana kalau bisa wakmu misok target tentang jam dan lain-lain untuk sampai kamu gak nganuk target lah kenapa kau ngobrol tentang air air ini kebutuhan yang krusial sangat penting lah kamu gak bisa kurib nih misalnya gak nganuk air mungkin nih apa gak nganuk logistik panganan emm kamu bisa bisa mangan watu ya gak nganya bisa apa bisa nolik tumbuhan gitu loh dan mungkin pengetahuanmu lebih mudah lah nolik panganan tapi kalau air ini sulit lah apa nolik ini mungkin gue ngobrol tentang banyu tentang air tentang botol ya sekian untuk aku terimakasih buat temen-temen yang gulung yang gulung mengikuti aku emm temen-temen bisa apa subscribe dan bisa DM aku emm emm mas nge video nge gunung dan lain-lain seperti aku yowa kira video nge gunung cuman masih tak simpen aku pengen ngobrol kayak gini kira sekian tak aku terimakasih 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 terimakasih